selamat menikmati kesatuan terdekat biasanya biasanya materi ini ada pada kelas 4 matematika SD kelas 4 bisa semester 1 ataupun semester 2 ataupun bisa juga untuk anak-anak ataupun bisa juga untuk anak-anak yang di kelas 5 atau kelas 6 lupa materi bisa mengulang materi ini juga ya, materi yang sudah pernah diajarkan di kelas sebelumnya, tapi lupa kalian bisa menonton video ini untuk mengingat kembali materi yang sudah pernah diajarkan bapak ibu guru kalian selamat menonton ya, baik langsung aja pembulatan bilangan kesatuan terdekat apa sih pembulatan itu pembulatan itu yang membulatkan dari angka yang pecahan seperti ini, bisa desimal ke bilangan bulat ataupun dari bilangan bulat dibulatkan menjadi keper apa namanya kebuluhan, ke ratusan misalnya begitu ya itu namanya pembulatan ini pembulatan itu dibulatkan supaya mudah gitu ya baik untuk yang pertama tips yang pertama sebelum kita membulatkan suatu angka suatu bilangan kali ini desimal ya karena kesatuan terdekat berarti desimal saya tulis disini mungkin ya misalnya 2,4 itu adalah pecahan desimal itu desimal kita bulatkan kali ini kalau ini menjadi bilangan bulat makanya pembulatan ada juga bilangan desimal yang dibulatkan menjadi desimal lagi yang lebih sederhana gitu ya nanti untuk video selanjutnya kali ini dari desimal persepuluhan ya persepuluh itu artinya apa banding 10 gimana ya saya buah cara-cara disini aja misalnya begini misalnya begini ya bilangan desimal ini 1,234 begitu ya nah yang ini yang duanya di belakang koma bilangan pertama namanya persepuluhan ya atau dibagi 10 gitu ya ini perseratusan nah yang ini perseribuhan yang ini adalah bilangan bulatnya ini bilangan bulat ya jadi untuk pecahan desimal yang di belakang koma hanya satu angka ini namanya persepuluh ya nah kali ini kita membulatkan bilangan desimal yang di belakang koma hanya satu angka untuk lain kali kita akan beberapa angka gitu ya nah sekarang di belakang komanya itu persepuluhannya ini yang saya blok ini jika angka tersebut kurang dari 5 maksudnya saya buat rentang nilai ya saya buat rentang nilai saya buat rentang nilai biar lebih mudah anak-anak memahaminya dari 1 2 3 4 itu nilainya 0 atau dibulatkan ke bawah ke bawahnya 0 begini 5 6 7 8 9 itu dibulatkan ke atas ke atas maksudnya ke atas ya ke angka yang lebih besar itu namanya ke atas kalau ke bawah ke angka yang lebih kecil dari 1 yaitu 0 jika 6 7 8 9 10 itu nilainya 1 jadi nanti kita tambahkan 1 kalau 1 2 3 4 maaf ini mulai dari sini mulai dari sini 1 2 3 4 itu nilainya 0 atau ditambah 0 maka bilangan dibulatkan ke bawah dibulatkan ke bawah ke 0 nilai yang lebih kecil bawah itu dihilangkan atau diganti dengan 0 kita coba kerjakan kita coba kerjakan yang ini 2,4 ini yang saya blok ini yang 4 yang persepuluhannya 2 kan bilangan bulat 2 bilangan bulat tetap kita tulis 2 gini ya anak-anak 2 ditambah yang 4 ini saya blok ini persepuluhannya ini dibulatkan dibulatkan jika jika kurang dari 1,2,3,4 nah jika kurang dari 5 atau 1,2,3,4 itu nilainya 0 ya dibulatkan ke bawah ke bawah ke nilainya berarti ini ditambah 0 sama dengan 2 gini mengapa kok kok tetap kok jadi 2 bu 4 nya iya ini kembali ke sini lagi karena 4 ini kurang dari 2 dibulatkan ke bawah ke bawah itu penilai yang lebih rendah atau dihilangkan atau diganti dengan 0 ini saya tambah dengan 0 aja biar mudah nah ini desimalnya yang ini desimal berubah menjadi bilangan bulat yang ini desimal sekarang kita kerjakan soal selanjutnya yang ini jika angka tersebut paling sedikit 5 paling sedikit 5 ini ya 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 maka bilangan dibulatkan ke atas atau satuan ditambah 1 ya satuan ditambah 1 ini maksudnya yang ini nanti 5 6 7 8 sampai 9 itu kan nilainya 1 sekarang kita lihat ini 5,7 5 adalah bilangan bulat jadi 5 tetap ditulis bilangan bulat tetap ditulis yang di belakang koma desimalnya yang 7 yang di blok ini kita bulatkan disini ada 5 6 7 7 7 disini berarti nilainya 1 atau satuannya ditambah 1 ditulis tambah 1 sama dengan 6 kok bisa bu iya 6 itu didapat dari 5 tambah 1 karena 7 lebih dari 5 dibulatkan ke atas ke atas itu ke nilai yang lebih tinggi dari 9 yaitu 10 jadi 5,7 dibulatkan menjadi 6 5,7 ini jika dibulatkan menjadi bilangan bulat 6 begitu faham ya sekarang kita coba kerjakan latihan soal dibawahnya ini supaya anak-anak lebih faham ini yang saya garis bawahi ini yang dibulatkan atau persepuluhannya saja misalnya ini sama dengan tadi 3,23 bilangan bulat kita tulis seperti ini ya terus ditambah 2 2 ini berapa nilainya kita lihat di rentang nilai 2 2 itu dibulatkan ke bawah karena lebih dekat dengan 0 berarti ditambah 0 sama dengan 3 6,96 bilangan bulat tetap kita tulis ya 9 kita cari di rentang nilai 9 itu nilainya 1 berarti ditambah 1 sama dengan 7 12,7 12 nya bilangan bulat tetap kita tulis 7 kita lihat di rentang nilai nilainya 1 sama dengan 13 14,4 14 bilangan bulat kita tambah 4 masuk yang atas berarti nilainya 0 tambah 0 sama dengan 14 20,3 20 ditambah bilangan bulat tetap 3 masuk 0 sama dengan 20 24,5 24 kita tulis ditambah 5 5 ini kita lihat rentang nilainya masuk 1 ya sama dengan 25 76,4 76 nya kita tulis 4 nilainya berapa yuk 4 nilainya yang atas berarti 0 gini 76 sedangkan yang terakhir 84,6 ayo gimana caranya ya benar 86 nya dilangan bulat 84 86 kita tulis 6 nya dibulatkan sesuai dengan rentangnya 6 masuk 6 masuk sini berarti ditambah 1 menjadi 85 itu anak-anak ya bunda-bunda adik-adik kakak-kakak ayah atau semuanya saja ya ini jawabannya mudah kan selamat berlatih kalau masih belum paham kalian bisa mengulang video ini ya kalian bisa mengulang video ini dengan pelan-pelan setelah itu kalian bisa mengerjakan latihan latihannya saya buatkan disini ya latihan soal biar bisa langsung langsung praktek soal yang pertama saya buatkan 97 koma apa koma 6 ini jadi dipulatkan kesatuan terdekat jadi berapa nomor 2 1 3 kalau dibulatkan jadi berapa misalnya terus nomor 3 246 6,5 ada yang tanya nomor 3 berapa 8 8 8 8 koma 8 ayo gimana ini bu kan contohnya gak ada yang ratusan sama caranya saya kasih bonus yang ini ya yang di garis bawah yang belakang koma aja yang dibulatkan yang ini tetap yaitu 888 ditambah 8 ini kita cari di rentangnya bertambah 1 jadi berapa 889 begitu ya selamat mencoba mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sampaikan mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau kurang lancar dalam penyampaiannya mohon kritik dan sarannya yang membangun mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video pembelajaran saya selanjutnya terima kasih jangan lupa subscribe ya subscribe ya subscribe komen dan like kalau bisa di share ya terima kasih sampai ketemu lagi assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati